Intro Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di podcast Ruang Ceritanya Win-Win 1 Mei 1994 Minggu 21 Juni 2020 Edisi Minggu ya 21 Juni 2020 Diulang lagi ye Nah di video kali ini Win-Win pengen ngebahas Gak pengen ceritain tentang kehidupan gue Yang sungguh Menyidikan terus, kayaknya beberapa hari ini Episode ke 7, kalo gak salah Kalo gak salah, kalo bener Ya bener, kalo gak salah Bener gitu Di video kali ini Aku selalu mengulang-ulang pembicaraan kita Hari ini kita bakal ngebahas Hindari 6 Kebiasaan ini biar Gak menyesal di masa tua Jadi Kebiasaan ini harus kali Kalian hindari di masa muda ini Biar kalian tuh gak nyesel di masa tua Kalian bakal ngebahas tua Iya Kalian bakal ngebahas tua Gak ada yang muda Terus Hari itu terus berganti Hari Terus Makin lama Makin keriput Dan Win-Win tuh Beberapa hari yang Lalu Emang pengen ngebahas tentang Hari tua Ya Tapi bukan tentang 6 kebiasaan ini Dan Win-Win nemu Sebuah artikel dari Ide and time Itu tuh kayak Hah Ini tuh yang pengen aku bahas Banget kemarin Tapi bukan soal keriput Tapi soal Kebiasaan yang mungkin Bakal bikin aku nyesel Pas aku tua Gitu Yang pertama adalah Malas belajar Banyak banget Orang tua yang nyesel banget Pas masa muda Dan sampe ke Kayak Nenek Kalian Tante Oma Pap Ya mungkin Bapak kalian Ibu kalian Yang nyesel banget Pas hari tuanya itu Gak Belajar gitu kan Dia males belajar Apalagi soal Ilmu agama Soal ngaji Dan kayak Emakku Bapakku Nyesel banget pas Waktu muda mereka tuh Males belajar Ngaji gitu kan Jadi pas udah tua tuh Pas belajar itu Jadi susah masuknya Gitu kan Dan Ya usaha lah Ya kan Nah jadi Berusaha lah Untuk kalian Gak males belajar Selalu semangat Belajar Biar kalian tuh Gak nyesel Di hari tua kalian Teman-teman Ayo Kalian lagi Sekarang tuh lagi Pengen belajar apa Semangat Jangan males-males Yang kedua itu Boros uang Dan waktu Kalau boros uang Win-win Gak punya uang Tapi boros uang Ya Karena Banyak banget Kebutuhan Yang Harusnya itu Gak jadi kebutuhan Pokok kita Tapi Kita impi-impikan Pas udah kebeli Ya Nyesel belinya Gitu kan Jadi Kalian harus Bener-bener Pikir dua kali Kalau kalian pengen belanja Jangan boros uang Di masa muda kalian Karena Karena kalian itu Nanti Gak ada tabungan Di masa tua kalian Tapi yang berpikiran Ih Kalau aku mati Tabunganku buat siapa Gitu kan Setidaknya lah Jangan boros banget Belanja boleh Tapi disisikan Buat Nabung Terus Waktunya juga Jangan disia-siain Dengan hal-hal yang Tidak bermanfaat Jangan Kayak Jadi waktu itu Adalah uang Banyak banget Time is money Jadi Kita gak boleh Ngebuang-buang waktu Apalagi win-win Abis syuting Nge-review Aplikasi Yang Menghasilkan uang Itu kalian bisa coba Tonton di video win-win Yang nge-review Aplikasi Jadi Jangan sia-siain Masa muda kalian itu Dengan Hal-hal yang Tidak bermanfaat Tapi yang lebih penting Lagi ibadah Perbanyak ibadah Jadi kalau seandainya Ada waktu uang Kayak Ngaji Dan segala macem Juga Yang pertama tadi Belajarlah ya Kalau kalian Banyak waktu Kalian belajar Next Yang ketiga itu Menunda hal yang ingin Kamu capai Pasti Di masa muda Kamu tuh Banyak banget Hal yang pengen Kalian capai Kayak Aku pengen Pengen ini Aku pokoknya Pengen naik jabatan Pokoknya Aku pengen S2 Aku pengen PNS Apalagi nih Sekarang nih Temen-temenku Banyak banget Yang ikut tes Tes PNS Kecuali aku Gitu kan Karena ya Faktor 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 Ekonomi lah Ya kan Karena jarak Bukan jarak sih Kayak Kebutuhan-kebutuhan Buat aku Tes PNS Itu tidak Memenuhi Gitu kan Tekat sih ada Cuman Kita tuh Bukan Cuman butuh tekat Bukan cuman Butuh usaha Tapi kita tuh Butuh Dana Bener gak sih Kita butuh dana Punya tekat Gak punya dana Ya sama aja Bohong Jadi Jangan tunda-tunda Apa yang kamu capai Tapi kamu bakalan Usaha ya Jangan Kayak kata win-win tadi Apa ya Gak ada dana Terus ada niat Kalian gak berusaha Untuk cari dananya Nah kalian harus berusaha Untuk cari dananya Gimanapun caranya itu Gitu kan Kayak Ya begitulah Karena win-win ini pemanas Jangan dicontoh ya teman-teman Pokoknya win-win ini Untuk Memotivasi diri win-win sendiri Dan teman-teman di rumah sekalian Oke Next Selanjutnya adalah Hidup untuk Bersenang-senang Banyak banget orang yang mempunyai uang banyak Bahkan yang tidak mempunyai uang banyak Dan minta sama orang tuanya Gitu kan Untuk bersenang-senang Untuk melakukan hal-hal yang Dia tuh lupa Bahwa dia tuh bakalan tua Ya Dia lupa bahwa Hari itu terus berganti Dan akhirnya dia bersenang-senang Berleha-leha Dan lupa bahwa Nanti apa yang bakalan dia rasakan Penyesalan Kecuali emang Rejeki dia Nah yang selanjutnya Tidak menjaga hubungan Yang baik dengan teman Jadi win-win tuh termasuk Orang yang tidak menjaga Baik hubungan teman Tapi kadang win tuh Mikir lagi Win-win tuh butuh Yang namanya Sosialisasi Ya kan Sama teman-teman juga Nanti kita butuh Sama teman-teman Mungkin ini Suatu ketraumaan Win-win Banyak teman-teman Yang win-win anggap Dia tuh sombong Padahal sebenarnya tuh Dia tuh sibuk Orang-orang tuh masing-masing Punya Kesibukan sendiri Sendiri Dan Punya prestasi Sendiri-sendiri Jadi Ada punya Kayak iri hati Iri benci gitu Nah uzbilamizalik Jadi kalian harus Menjaga hubungan kalian Sama teman-teman kalian Karena di hari tua Nanti Kalian bisa Bersama teman kalian Nanti ya Teman-teman kalian sibuk Ya Sekarang Menata masa depannya Nanti pada saat mereka tua Mereka istirahat Dan kalian bisa Ngobrol bareng Ngopi bareng Soal teman-teman kalian Eh Ingat gak Waktu muda Kita dulu Sempet Gini-gini-gini Gitu kan Kebayang gak sih Waktu Terus kalian duduk Ngopi Dan ketawa-ketawa Menceritakan hal muda Gitu Lihat cucu Ow Cucu gak Nikah aja belum ya Eh gak Pokoknya begitulah Menjaga hubungan Dengan teman Yang terakhir ini Jarang berolahraga Serta kurang peduli Kesehatan Nah teman-teman Banyak Orang-orang muda Zaman sekarang Aku masih muda Aku masih kuat Pasti aku gak bakalan Kena penyakit No Teman-teman Men-men itu Muda Tapi banyak banget Penyakitnya Karena Tidak menjaga Kesehatan Tidak berolahraga Juga Gitu kan Dari itu kolesterol Dara tinggi Terus badan Gemuk Ini berlemak Jadi butuh banget Yang namanya olahraga Gitu kan Biar di masa tuanya Nanti gak banyak Penyakit Gitu kan Jadi kita dari Dari semuda ini Harus menjaga Kesehatan kita Buat yang ngerokok Juga Tolong ya Belajar untuk Berhenti ngerokok Jaga kesehatan kalian Biar di waktu Biar di hari tua Kalian itu Pari-pari ke kalian Masih sehat Gak batuk Gitu kan Dan juga Bisa menjaga Sekeliling kalian Biar makin sehat Oke Semoga 6 kebiasaan ini 6 kebiasaan ini Bisa kalian hindari Biar kalian gak nyesel Di hari tua ya Teman-teman Sampai jumpa Di podcast Ruang Cerita Selanjutnya Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax